Dengan mengendarai motornya, Kapten Infantri Siswanto melewati sawah dan jalan berbatu. Semangatnya tak surut meski medan yang ditempuh cukup sulit. Siswanto mendatangi rumah-rumah warga dari desa satu ke desa lain untuk mengedukasi warga akan pentingnya protokol kesehatan. Ia juga membagikan masker secara gratis kepada warga. Baginya, ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Sampai ke desa-desa, harapannya masyarakat yang paling bawah menerima atau mendapatkan sosialisasi kita. Jadi masyarakat yang paling bawah mengerti apa itu arti PPKM yang berkaitan dengan COVID-19. Tidak dapat dipungkiri, di desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, masih banyak yang abai dan meremehkan ancaman COVID-19. Warga pun menyambut baik edukasi tentang pentingnya menggunakan masker digaungkan. Bapak-Ibu jualan di sini, kan? Sosialisasi seperti ini bagaimana, Pak? Anggapan masyarakat, Pak? Ya, mungkin masyarakat nantinya bisa sadar dengan adanya pembagian masker, Pak. Untuk memakainya masker, walaupun mau kegiatan apapun pakai masker. Di desa Kedung Sari Kendal ini, sudah ada dua orang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Disiplin menerapkan protokol kesehatan diharapkan menjadi cara pencegahan penyebaran virus COVID-19.